Petugas Satuan Tugas Pangan Polres Tasik Malaya menggerebek pangkalan gas LPG lantaran menyembunyikan tabung gas LPG 3 kg. Petugas juga menemukan jika gas tersebut dijual lebih mahal dari harga eceran tertinggi, dengan berat yang tidak sesuai takaran. Pangkalan LPG 3 kg di kawasan Cikirai, Singaparna, Tasik Malaya, Jawa Barat ini digerebek Satgas Pangan Polres Kabupaten Tasik Malaya selasa pagi. Petugas mendapati pengelola pangkalan sengaja menyembunyikan ratusan tabung LPG 3 kg siap edar. Tabung LPG disimpan dalam kendaraan bak terbuka dengan dalih untuk dikirim ke tempat lain. Namun, pengelola gagal menunjukkan peta lokasi tujuan distribusi LPG. Selain itu, petugas juga memergoki pangkalan di kawasan Pasar Kudang yang menjual LPG di atas harga eceran tertinggi. Bersangkutan ini sengaja. Sempat terjadi ketegangan saat konsumen gagal mendapatkan LPG setelah menunggu berjam-jam. Mereka emosi lantaran pengelola pangkalan dianggap turut andil menyebabkan kelangkaan. Pengelola mengatakan konsumen tidak dilayani karena tabung LPG 3 kg yang tersedia untuk dipasok ke wilayah lain. Harga jual yang lebih tinggi juga dilakukan dengan kesepakatan bersama konsumen untuk menutup biaya operasional. Kalau seharinya dapat berapa pasokan, Pak? Sehari mesinnya apa, Pak? Dapat pasokan gas tanggung? Oh, tiap hari, Pak. Tiap hari ya? Iya. Dibatasi juga, Pak? Iya, dibatasi. Kalau Bapak jual berapa, Pak? Iya, 18 ribu, Pak. 18 ribu? Kalau sama ngirim, Pak. Yang ngirim? Iya. Kalau HRT-nya sendiri, Bapak tahu berapa? Iya, 16, Pak. Kalau diambil 16, Pak. Oh, gitu. Kalau dijual keluar? Kalau sama ini, kan sama bensin itu. Sudah kesepakatan itu, Pak. Petugas akhirnya mengamankan kendaraan pengangkut LPG 3 kg tersebut, sementara pengelola dibawa untuk menjalani pemeriksaan. Satgas Pangan Polres Tasik Malaya berupaya meminimalisir kelangkaan LPG 3 kg dengan melakukan pemantauan secara berkala. Deden Rahadian, Tasik Malaya.